Oke guys, saat ini kita menyaksikan pertandingan kedua ya guys ya Match point, atau tidak match point sih ya guys ya Seandikan ini menang di game kedua, berarti Echo sudah dipemastikan lolos ke babak layoff Dengan tim homeboys Dan menentuan grup siapa juara grupnya nanti di pertandingan terakhir guys Jadi tim spirit, kit bomba, coach friend ini harus dapetin poin ini guys ya Minimal jadi satu sama untuk memasukkan Ada kesempatan nanti di game yang ketiga match ketiganya Langsung aja kita tonton guys, let's go Apakah masih ada kesempatan untuk tim spirit, kit bomba Coach friend yang sekarang jadi analis di team spirit Yang kabur dari RRQ OC ya Masih kesalah ya guys Itu, ada coach friend Dari awal-awal dia pas di stage panggung dia ada lama-lama hilang-hilang Lama-lama nggak hadir Di bangku pemudangku ruang aku juga nggak ada Kesempatan terakhir untuk game spirit Apabila mereka bisa menyamakan kedulukan mungkin akan ada Ini taruhnya, apa deh Coba taruh ya Ini kecil banget Ayo ambil cup up ya Ada makanan yang Di kamar tuh deh Bula-bula tuh Di kamar tuh deh Bula-bula tuh Nanti ya Nanti ya Makan nih Ini salah satu yang pernah muncul juga kemarin Dari perwakilan tim indonesia kita EVOS Ya ada game pos guys Oke sudah mulai Langsung kita solve dan langsung kita masuk kembali ke dalam gaming kedua Penentuan untuk tim spirit dan teku-teku Tadi kayak copon itu kabel charger Oh ini dia yang bersama ya HyperXbox yang dipakai kemarin EVOS ya Udah bener Udah bang lanjut Oke siap berangkat Marah sebentar doang kan Marah Sanjinya pakai valentine Ini yang parah kayaknya Sanjili di bit nih Soalnya dia kalah jalan dulu Iya gak sih Ini kena Tapi wajar lah Fexana itu clear bitnya cepet banget Ditambah ada Niminotori juga yang ngebatu Maku simblas juga Dinaipi ke bagiannya Dinaipi ke bagiannya Dinaipi ke bagiannya Langsung bergejar kan Untung aja dari jarak yang cukup jauh Baksinya match up sama ekspor Ini bakal jadi hal yang buruk Kalau masuk live game Karena bagiannya ya Akan terbakar terus-terusan dan tipikal Siapa dapet Langsung digaruk saja Wih hampir Mereka memberikan aksi penekanan Terhadap dua player yang bikin oleh Jim Spirit Langsung kabur dulu si Marl Wih Wih Masa-masa niti Wow mancing flicker Gigi Oke mancing flicker Keren Langsung banget Gak pake ragu sama sekali Tapi waktu item dari awal ya Ini masih stunting item mereka Hmm Uh Wuh 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 Onward Sunset lover lagi yang kena Wuh Wuh Sanji sama-sama kayak Stunz juga Wuh 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 di suasana sekarang walaupun tadi sepertinya udah terjadi seruhan yang sangat-sangat alon-alon tapi sun phone dibawah tapi udah ada 4 kosong udah berdua ribu kalau pagi itu gua yang nempel ya buat sih kalau pagi itu ya buat sun phone itu lapu-lampu lapu-lampu nempel banget kayak gitu gua ya wuuu gak dapet lagi gak gampang untuk ditabrak walaupun belum ready tapi ya mainnya dari safety banget ya gak mau sampai hmm dikeli-kelin onward dapet wih 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 kombonya klasik last insanity wih 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 jenis wih 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 sanford dapetin murnya diadang tuh aduh cepet banget driplennya sakit eternal guard minum fury cuma kena satu rata lagi mundur gerak dimajuin kitbomba ngeri mekaniknya si sanford langsung flicker inisiasi yang sebelahkan tapi liquid echo 8 point kill 1 point kill ambil dari liquid echo di atas itu membuahkan balasan yang maksimal utuh dikontrol set up di counter set up aku itu loh karena reiki juga momen saya udah jadi ya lima udah dia temen kedua dia ya udah jadi nanti kita penasaran ya mau ngeliat berapa setempat yang kredi nanti nanti kitbomba akhirnya gila gelo apaan kita di JP teroutplay jatuhnya wow busetnya benikity nya disono itu mau ngekill cepetan banget ya sedikit lagi cloud ini karena ada heal-heal dari sawo ini yang versi berhasilnya ini guys ya Xbox Hyper yang epes versi gagal oh 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 minin fury dapet tiga sanjinya udah dah tinggal makan doang rogernya lagi ngapain ngapain lagi kit bomba ya udah kalah gold maksa juga udah dari 5 ribu buh tiga minin fury kena eh parah kayaknya sanji ketawa ke pas mati nonting itu teriak nariko-nariko itu kenapa itu di ngepuri cuma dapet satu eh duit monster kill bini giti udah snowball banget roger ya guys satu lagi god light kecuali memang banyak target ya biar dia bisa pakai penjensi untuk lari tapi sekarang langsung di setup ikut eko mereka gak kendor sama sekali ini yang nikmat buat mereka tidak bakal dia bisa mendekati ke depan tidak berapa buatnya 7.000 beda kiosk berapa tadi ya anggap ke-2 dia dengar 50 40 paling oke 5 player berkumpul di satu titik benar-benar satu titik mereka gak mau ada triline push kayaknya coba sedemikian rupa untuk nahan triline push-nya baliknya lagi nih jds kalau misalkan terlalu agresif itu bakal jadi bahaya aduh kecing aja guys ya betul matanya matanya beleng guys aku tinggal biru oke masih jauh di atas dan ini tipikal yang memang di luar pertama ya hujan lagi turun untuk memproduksi super wave minion terus terus saja wuup kenapa slash wuh semuanya udah solid ini tuh panel slash udah semua minor fury udah dibalas lah harusnya godlight akhirnya pancingan yang kasihan bang hancur aduh kita kurasin ya guys ya hujannya mulai terasa tergenteng berpikir di luar di luar di luar di kondisi yang kalah 8000 gold itu bukan angka yang kecil masih masuk di menit 11 juga sementara dari segi item ini karls udah bakal makin susah lagi sih diambil yang menuju kemana nih item juga semakin susah pastinya untuk ditumbalkan dan jangan lupa juga dengan pokingan damage yang kurang tajem dari fleksana blood wing dan blue wing juga cukup untuk ngepok ke depan mampu jika setelah terlihat di dalam tubuhnya di dalam tubuhnya berapa berlima di dalam area defensif mereka tidak bisa kemana-mana bahkan wave minion ini sudah mulai hadir kembali memang bukan super wave minion tapi lumayan untuk ngasih pressure juga bagi tim spirit mereka nggak bisa berbuat banyak bahkan untuk keluar mereka susah banget berbeda dengan game sebelumnya mereka masih bisa memberikan perlawanan di game kali ini liquid echo bermain lebih rapi atau kembali diambil untuk pemain dari liquid echo sudah masuk ke menit 12 winter crown pengen nge-play ini kayaknya Minion Fury atau blazing duet itu bisa banget ditahan pakai winter crown juga belum lagi dengan damage yang sakit juga Pak kita menang level soalnya ketika Pak kita mode durable menang level itu rasanya kayak Pak kita juga sama-sama pedes ini udah nggak bakal ada gangguan sama sekali ya nggak bakal ada gangguan tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa masuk hanya saja cukup terlalu telat tapi kipom banyak pun harus hilang gak karena sekarang kipom badan tempat udah kalan kira-kira dari area serangan dilakukan oleh pemain dan linker dan kode sekarang masih buat rata-rata ini juga disambung tanjakan satu blessing itu ya negesnya untuk membunuhmu tuh ya masih bisa kabur hiko akan ke dirinya berdahan kalsi satu terakhir siapa yang mengejar kedalam tubuh dari kalsi karena satu hit terakhirnya tidak ada yang bisa mengejar ya 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 tempat semangat liquid echo mereka kehilangan momen turun yang mereka dapatkan bisa langsung di counter tim spirit ini dia satu gua mental itu yang begitu kuat mereka mereka ke level mereka kalah dari segalanya tapi mereka berani untuk kontes memang nggak dapat tapi tim yang terjadi tadi menjadi keuntungan juga untuk tim spirit Lordnya bisa di clear dan gamenya di reset lagi dan game masih berjalan coba lihat dari sisi networknya mengejar dengan sangat cepat hanya misalkan sekitar 4600-an saja sebelumnya aku sedih sekitar 9000 dari hampir 10.000 untuk perbedaannya oke kita bahas lagi item Sanford dengan winter crownnya tadi nggak sempat bergerak sama sekali sih dan damage itu dari hiko sih yang harus bener-bener diwaspadai cloudnya dengan tiga item itu udah ngasih impact banget dia punya wind of nature juga jadi nggak bisa bisa dilawan balik sama baby kitty ataupun Sanford itu yang bakal jadi ancaman nggak boleh terlalu ngejar ke Sunset Lover sih menurut gua nggak boleh kepanjang lah tapi ya tetep temponya dipegang sama liquid echo mereka yang pegang dari mapnya mereka yang tetep masih pegang dari goldnya juga ini tetep masih gamenya liquid echo sih so far ya kecuali mereka ngalamin satu buah masalah yang cukup serius kayak tadi lagi oke lanjut Sanji ini meredah lagi nih semuanya mereka harus reset lagi tapi biasanya ya untuk liquid echo nih setelah mereka melakukan kesalahan sekali nextnya nggak ada lagi bang langsung ya presetnya cepet banget ya cepet tuh lihat langsung itu di dalam game game ya bukan di game yang berbeda gitu loh hebat ya berhasil gak karena kalsih sekarang mau tidak mau harus mengeluarkan lasian sanitinya Hai Hai kalau mau tahu juga bukan kalau bahaya takut banget sih dia maju ke depan loh tadi dibakar tiga orang rentrinya dibuka tapi dengan gadainya Fira Garmore juga ini bakal menjadi satu buah poin yang cukup penting malah dia coba cari lawannya bernih dan Sanford yang terlihat tapi kayaknya nggak bisa sih kontrol dikominya terlalu jauh juga Hai Oke ini kalsih waduh dikit lagi menurut dikeluarkan Fira garmore nya ada satu bar lagi tapi dibanting masih sepatu bisa mengeluarkan karena masih sakit isang saturnya pisang hati yang bertahan karena dia tapi 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 aku itu lewat siapa kita keluar kan lebih terlihat dengan ada satu berbeda ada satu hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati yang siap hanya sebagai pancingan karena mata semua dari tim spirit mengarah ke sana dan Sanford memanfaatkan momentum tersebut bliput Oke selamat untuk tim liquid echo yang menang di game kedua dengan membuat tim spirit kekit bomba dan kawan-kawan butamap ya guys diajak team fight diarah mid dan tilain atas di jalanin lama waktu itu dan akhirnya emis ya dan nggak bisa dibuat balik selamat sekali lagi untuk tim liquid echo yang berarti sudah lulus juga ke babak knockout jangan lupa bantu like comment share dan service sampai jumpa dadah